Halo, berjumpa lagi dengan saya Dina Purnamalang, Guru Fisika SMA 2 Bahasa Nah, video kali ini kita akan membahas apa ya? Membahas tentang fluida dinamis Wah, apa itu fluida dinamis ya? Nah, sebelumnya, di video sebelumnya itu, kalian udah belajar apa? Belajar apa? Masih inget ya? Masih inget kan? Masih inget kan? Masih inget? Ya, betul ya, jadi kita udah belajar tentang fluida statis ya Betul ya, tentang fluida statis Nah, masih inget gak sih apa aja yang termasuk dalam fluida? Yaitu tentang jad cair dan jad gas Pokoknya fluida itu jad cair maupun jad gas Nah, pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya itu Apa aja sih yang telah dibahas? Masih inget gak? Yang pertama itu tekanan hidrostatis, hukum pascal, archimedes ya Dan lain sebagainya yang berkaitan tentang fluida statis Nah, kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis Tapi sebelumnya, yuk simak gambar berikut Nah, coba lihat dulu ya, amati gambar berikut Apa yang terjadi? Lihat yang di sebelah kanan ini Ada gambar apa ya? Apakah ini termasuk fluida? Ingat loh, fluida itu jad cair atau jad gas Pokoknya jad yang mengalir Apakah gambar yang di sebelah kanan ini dia termasuk fluida? Hmm, banjir? Banjir itu air ya Berarti air itu termasuk fluida kan? Ya, betul ya Jadi gambar banjir ini dia juga disebut gambar fluida Ya, bagaimana keadaan fluidanya? Apakah statis? Statis itu diam Di video sebelumnya Apakah banjir ini diam? Tidak ya Karena banjir ini dia bergerak ya Bergerak Maka fluida ini atau air banjir ini dia bergerak Atau fluida ini dia bergerak Maka keadaan si fluidanya Tidak diam atau tidak statis Tapi fluidanya itu bergerak ya Nah, motivasi pembelajaran kita kali ini Semoga kita tahu ya Gara-gara banjir itu biasanya akibat debit ya Biasanya debit air yang terlalu besar Maka terjadilah banjir ya Masih ingat ya debit Dengan kita belajar debit Kalau misalkan debitnya terlalu banyak Berarti akan memungkinkan terjadinya banjir Nah, solisnya itu seperti apa? Nah, kita belajar ya Tentang banjir atau fluida dinamis kali ini Yuk, simak selanjutnya Oke, kita perhatikan gambar di sebelah kanan ini ada apa? Ada shower ya Shower buat mandi Nah, pertanyaannya Kalau misalkan si putaran showernya itu diubah Apakah si airnya itu berubah? Berubah nggak? Kira-kira Coba, coba ya di rumah ya Terus kira-kira kecepatannya berubah nggak? Atau banyaknya air yang keluarnya berubah nggak? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa si shower itu Kalau misalkan diubah si pengaturan Kepala si showernya itu Dia pancaran airnya jadi berubah? Kenapa? Apakah kecepatannya sama? Apakah debitnya sama? Atau banyaknya air yang keluarnya sama? Atau hal lain apa saja yang mempengaruhi atau perbedaan ketika diputar si showernya? Oke, kita lanjut ya Nah, dari fenomena-fenomena yang tadi yang berkaitan tentang banjir atau shower tadi Kita kali ini akan membahas tentang fluida Ya, fluida dinamis Ya, namun kali ini kita akan membahas tentang fluida ideal Aliran fluida atau fluida ideal ya Dan yang terakhir itu tentang debit Ya, yuk kita yang pertama kita akan bahas tentang fluida ideal Nah, fluida ideal sebenarnya di kehidupan yang nyata itu nggak ada yang ideal ya Jadi, yang pertama di fluida dinamis ini kita akan membahas terlebih dahulu Yang harus diperhatikan di fluida dinamis itu yang pertama fluida ideal Fluida ideal itu yang pertama tidak termampatkan Masa jenisnya konstan Yang kedua itu tidak ada gesekan Atau tidak kental ya Jadi, dia walaupun dimasukkan ke dalam bejana Walaupun ada gesekan dianggap dia tidak ada gesekan Atau cairannya itu tidak kental Yang ketiga itu alirannya tenang Ya, jadi tidak mengalami turbulen Atau misalkan fluidanya jad cair atau jad gasnya tidak acak-acakan ya Tapi dia lurus alirannya tenang Dan yang terakhir itu kecepatan alirannya itu konstan Nah, itulah fluida yang ideal Nah, maksudnya kayak gimana sih? Tadi alirannya tidak acak-acakan Jadi, sebenarnya jenis aliran fluida itu ada dua Yang pertama itu ada aliran laminer Yang kedua itu ada yang namanya aliran turbulent Jadi, lihat kalau misalkan aliran laminer Itu contohnya itu kayak air keran tuh Gambarnya air keran tuh Dia kalau misalkan dikeluarkan Dia lurus ya si alirannya Tapi kalau misalkan aliran turbulent Itu misalkan di air sungai Itu kan banyak-banyak batu ya Maka dia mengalami hambatan Dan alirannya itu tidak lurus lagi Nah, di fluida ideal atau fluida dinamis Itu jenis aliran yang dipakai itu tidak turbulent Tapi alirannya itu laminer ya Atau lurus Seperti apa? Seperti air yang keluar dari keran air ya Nah, itu dia Nah, ngomong-ngomong Jadi, fluida dinamis itu apa sih ya? Sebelumnya kita akan membahas tentang fluida statis Fluida itu kan jad cair atau jad gas yang mengalir Statis itu diam Artinya, kita kan pertemuan kemarin itu Atau video sebelumnya itu membahas tentang Jad cair atau jad gas yang diam Tapi kali ini fluida dinamis itu Itu membahas tentang apa? Jad cair juga atau jad gas yang mengalir ya Tapi dia apa? Dia bergerak Ya, si fluidanya itu bergerak Dengan catatan fluidanya ideal Salah satunya itu kecepatannya konstan Alirannya laminer atau lurus ya Tidak mengalami perubahan polum Tidak kental, tidak turbulent Atau alirannya lurus ya Jadi, kita akan membahas tentang fluida dinamis Itu fluida yang gerak Atau jad cair dan jad gas yang gerak Dalam kurung Fluidanya itu yang ideal ya Salah satunya itu tadi Banjir, shower, dan lain sebagainya ya Dia bergerak Tidak diam juga ya Nah, kita flashback lagi Ini kembali lagi Ini ada gambar apa? Gambar banjir ya Kita ketahui Banjir itu Biasanya air Air yang bergerak Biasanya itu ya Biasanya juga Apalagi Banjir itu pasti hubungannya dengan debit air Jadi, kalau misalkan diberita-berita nih Biasanya debit air Darah ini meningkat Maka kemungkinan besar akan mengalami banjir Ya Jadi, biasanya banjir itu hubungannya debit air Debit itu apa? Debit itu kayak banyaknya air ya Terhadap waktu Jadi, debit itu Jadi, semakin besar si debitnya Maka kemungkinan untuk banjirnya itu Semakin besar juga ya Jadi, di Play The Dynamics Kita akan membahas debit juga Sebenarnya, debit itu apa sih? Debit itu merupakan apa? Debit itu merupakan perbandingan Antara banyaknya volume terhadap waktu Jadi, ingat banjir Kalau banjir Volume airnya semakin banyak terhadap waktu Maka tingkat kebanjirannya semakin tinggi Tapi, kalau debitnya berkurang Volume-nya berkurang Seiring waktu Maka, mungkin kemungkinan banjirnya dia akan menyusut ya Jadi, sebenarnya debit itu apa? Debit itu merupakan banyaknya volume terhadap waktu Di mana, Ki itu debit ya Satuannya meter pangkat 3 persekon V itu volume Satuannya meter pangkat 3 T itu waktu Atau, debit juga bisa diartikan Luas penampang dikali kecepatan A itu luas penampang Satuannya meter persegi V itu kecepatan meter persekon Tapi, kenapa? Debit itu volume dibagi waktu Boleh juga luas penampang kali kecepatan Oke, kita bahas ya di slide berikutnya Oke, kita bahas ya Nah, kita tahu ya Kalau misalkan Gambar di samping ini ada silinder Ada silinder ya Silinder ini punya luas penampang Punya luas penampang Dan punya ketinggiannya atau jaraknya Atau si S ya jaraknya Jadi, kita tahu Kalau misalkan Debit itu merupakan Banyaknya volume terhadap waktu Kalau misalkan kita anggap Si silinder ini Itu merupakan Tempat atau bejananya Air yang mengalir Maka kita ketahui Kalau misalkan silinder atau tabung ini Volume itu kan luas alas kali tinggi ya Luas alasnya dianggap A, misalkan tingginya Melewati jarak itu Misalkan si S ya Maka kita ganti Volumenya luas alas Dikali si S S itu kan tingginya juga Boleh sama aja ya Dibagi dengan waktu Kita ketahui Kalau jarak dibagi waktu Atau tinggi dibagi waktu Itu apa kecepatan Maka kita anggap Si S bagi T nya itu V kecepatan Maka debit itu Selain volume dibagi waktu Boleh apa? Boleh luas penampang Dikali kecepatan ya A itu apa? Luas penampang Satuannya meter persegi V itu apa? Kecepatan Satuannya meter per sekund Ya, tahu ya Jadi kenapa Debit itu boleh volume Dibagi waktu Atau luas penampang Dikali kecepatan Oke, kita lanjut ya Nah, itu Berkaitan tentang debit Nah, kita sholat ya Soal latihan Nah, boleh dilihat Ada silinder juga Ada silinder Terus di dalam silindernya itu Ada fluida yang mengalir Ingat ya Jadi silinder ini Misalkan dianggap selang ya Jadi mengalir Debit itu Dia harus mengalir terus ya Karena kan fluidanya Salah satu syaratnya itu Harus bergerak Si fluida yang di dalam silinder ini Dia punya kecepatan Katanya tuh Air yang mengalir ini Punya kecepatan Kecepatannya berapa? 6 meter persekond Ya, dalam sebuah pipa Dengan diameter 14 milimeter Debit air tersebut adalah Jadi yang ditanyakan itu Berapakah debitnya? Nah, berarti Apa yang harus kita lakukan? Berarti yang diketahui itu apa? Kecepatannya berapa? 6 meter persekond Terus diameternya berapa? 14 milimeter Berarti kalau diameternya 14 milimeter Kita tahu dong Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu setengahnya 7 milimeter Atau diubah ke 6 meter Jadi berapa? 0,007 meter Ya, diketahui debit Karena yang diketahuinya itu Jari-jari Dan kecepatan Maka kita ketahui Boleh dong Debit juga luas penampang Dikali kecepatan Ya Nah, berhubungan Si pipa ini Pasti Luasnya itu lingkaran Maka luas penampangnya itu Sama dengan luas jari-jari Ya Luas jari-jari itu apa? PR kuadrat dikali kecepatan V-nya 3,14 Kecepatannya berapa? R-nya sorry R-nya 0,007 dikuadratkan Kecepatannya 6 Maka hasilnya berapa? 0,00092 meter Pangkat 3 per sekund Ya Jadi debitnya sekitaran seperti itu Ya Bisa dilihat yang sebelah kanan Nah Itulah penjelasan tentang Fluida dinamis Ya berkaitan tentang Debit Ya Jadi perlu ditekankan Debit itu apa? Banyaknya volume di setiap waktu Ya Semoga dimengerti See you Sudah